Salam saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapak Surgawi, puji syukur Tuhan kami sampaikan, karena kasihmu kami boleh ada saat ini. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini, hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, terambil dari kitab 2 Korintus 4 ayat 11. Begini firman Tuhan, sebab kami yang masih hidup ini, terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang panah ini. Demikian firman Tuhan, bahagia pikul salib. Mengikut Tuhan Yesus bukanlah perkara mudah. Mengikut Tuhan banyak mengalami cobaan, rintangan, hambatan, godaan, dan siksaan. Bersandar pada kekuatan dan pikiran kita sendiri, bukanlah sebuah hikmat yang tepat. Kita bisa mengalami kelelahan, kekecewaan, dan kita bersedih. Saudara, firman Tuhan hari ini menguatkan kita agar kita tetap setia bila ikut Tuhan Yesus. Kita dapat merefleksikan firman Tuhan ini. Pertama, sudah menjadi bagian dari hidup orang percaya untuk pikul salib. Dunia ini tidak senang dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, hidup kita terus berada dalam bahaya. Kita akan mengalami berbagai kesulitan dari dunia ini karena nama Yesus. Kedua, Yesus telah mengalaminya terlebih dahulu dengan disalib, dihina, dipukuli, dan menerima berbagai penderitaan lainnya. Maka, kita pun pantas menerima kemuliaan Tuhan karena kita telah meneladaninya melalui pemberitaan Injil itu. Inilah yang menjadi sukacita kita sebagai pemberitaan Injil Tuhan. Ketiga, memikul salib tidaklah selalu harus pergi memberitakan Injil kepada yang menolak untuk percaya kepada Yesus. Setiap orang bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dengan meneladani Kristus yang hidup penuh kasih. Tidak melakukan kekerasan, tidak jatuh kepada godaan dunia yang menawarkan kenikmatan dengan meninggalkan iman kepada Tuhan. Berperilaku yang baik, sopan, dan mematuhi norma yang berlaku. Maka, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, jadi setialah kepada Tuhan. Pikul salib yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firmanmu buat hari ini. Agar kami tetap pikul salib mengikutimu. Mampukan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudari terkasih, renungan kita hari ini. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Horas. Terima kasih. Terima kasih.